Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erick Habib Dari Universitas Mukamadiyah Malang Disini saya sedang berada di daerah Cariu Tempatnya di Desa Bangunkarta Kecamatan Cugenang, Kaupaten Cianjur Nah disini kami bersama tim Sedang melakukan layanan dukungan psikososial Nah untuk anggota personil dari tim kami Kurang lebih ada 20 orang dari Universitas Mukamadiyah Malang Yang diterjunkan untuk melakukan sebuah pelayanan dukungan sosial Nah ini waktu awal saya hadir di daerah Cariu ini Mungkin saya sedikit terrenyuh hati saya Terkait dengan ternyata di daerah sini Korban jiwa untuk anak-anak sendiri Ada 21 anak-anak yang dimana mereka sedang bersekolah Di salah satu SD yang ada di Desa Dusun Cariu ini Jadinya dari situ saya termotivasi Untuk melakukan dukungan psikososial Terutama terhadap anak Karena memang kebanyakan anak-anak di daerah Cariu ini Mereka melihat secara langsung bagaimana mereka Waktu gempa kejadian mereka Ternyata banyak yang di sekolah Dan melihat teman-temannya tertimbun oleh bangunan-bangunan Atau beton-beton di sekolahnya Nah itu membuat kita terjun ke sini Membuat saya terutama Ternyuh hati saya buat Menolong teman-teman Atau adik-adik yang ada di Cariu ini Nah upaya yang saya lakukan untuk Melakukan dukungan psikososial Salah satunya Itu adalah keahlian saya sulap Itu yang saya dapatkan secara otodidak Dan sulap ini Saya jadikan sebagai awal pendekatan saya Kepada teman-teman atau adik-adik Yang ada di Kampung Cariu ini Nah terkait keahlian sulap Itu saya belajar secara otodidak Saya belajar Waktu saya terjun di Cariu ini Biar di saat saya melakukan sulap Atau pendekatan Itu kepada anak-anak Bisa sempurna Atau bisa bonding lah intinya Bonding kepada kita Kami yang ada di sini Nah Alhamdulillah Dari kalian itu Kalian sulap akhirnya Anak-anak di sini mulai terhibur Dan sedikit termotivasi Untuk belajar sulap Biar suatu saat Ketika saya dan tim kami Keluar dari daerah sini Atau pulang dari masa tugasnya Itu mereka bisa menghibur diri Bisa bermain sendiri Nah kalim-kalim itu Kami salurkan kepada remaja-remaja Terutama yang di daerah Cariu ini Nah dari situ mungkin saya bisa lihat Di saat saya melakukan kelihatan sulap itu Saya bisa observasi Setiap perkembangan anak itu seperti apa Apakah anak itu pendiam Apakah anak itu Banyak bicara Banyak aktivitas Itu dari suatu kegiatan sekecil itu Dari situ saya kira untuk membantu Membantu untuk melakukan pemulihan Di saat setelah bencana Itu saya kira Banyak cara yang harus kita lakukan Terutama yang kita lakukan adalah cara itu Selama ini kami melakukan kegiatan Untuk dukungan psikososial Di daerah Cariu ini Alhamdulillah sampai sekarang Berjalan dengan baik Berjalan dengan efisien Berjalan dengan sempurna lah intinya Nah mungkin ada beberapa kekurangan-kekurangan Yang mungkin bisa ditutupi oleh teman-teman itu sendiri Nah saya berterima kasih pada teman-teman semua Yang sudah juga tergabung Dalam tim dukungan psikososial Terutama di daerah Cianjur ini Karena memang Kalau dilihat di berbagai media Banyaknya keperanian jiwa Yang menimbulkan traumatik Dan stres itu sendiri Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati